Terima kasih. Saya mendapatkan dua masukan. Yang pertama dari pedagang pasar tradisional yang tiba-tiba dia menyampaikan, oh Pak, kok gak ada yang beli ya Pak. Ternyata terjadi migrasi para pembeli dan penjual di dunia maya. Salah satunya yang Anda sebut. Tapi di Jerebon saya juga mendapatkan masukan dari dua gadis muda yang mereka memang sangat aktif jualan itu. Satu mengatakan pemerintah tolonglah kami karena pasar kami tutup. Yang kedua mengatakan, Pak ini hak kami. Apakah kami dilarang jualan? Tidak. Konstitusi kita tidak melarang orang mencari pekerjaan. Maka yang dilakukan adalah satu saja. Kita mesti mengatur. Sekali lagi, kita mesti mengatur agar ada keseimbangan itu dan kita mesti memproyeksikan betapa ekonomi digital betul-betul persis seperti yang saya sebekan tadi akan kita hadapi. Turbulensi ekonomi digital ini nanti akan muncul terus-menerus. Maka tugas pemerintah hari ini adalah mengatur, memproyeksikan, dan kita cepat tanggap. Agar kita juga bisa mengelola itu dengan baik. Itu kuncinya. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih.